Halo bosku, ini untuk kelanjutan mobil Brio tadi ya, ini servisnya servis rekstir mobil Honda Brio tahun 2018 jadi ikut Honda Brio RS, ini tadi udah ada di video kalau mau shockbackernya memang busingnya jebol untuk rekstirnya ini kita servis dan untuk busing shockbacker tadi kita ganti baru aja biar lebih aman nah ini untuk teknik pemukaan ya, jadi untuk mobil Honda Brio itu busingnya itu di dalamnya itu nggak sama seperti biasa, jadi ada yang pakai seal, ada yang kemarin kan untuk garis kan pakai teflon biasa ya jadi ini nanti biasanya pakai seal dalamannya, ini kita bengar dulu, maka kemarin sudah dibungkar ya ini jadi masih bagus, kemarin itu dilubahin sama yang pembungkar saya itu, bengkel yang lama itu dibungkar tapi ini dilubahin, nah ini jangan sampai, jangan sampai lubang, jangan sampai bolong, nanti kemasukan air lebih amannya itu mungkin lagi nah ini kita getok aja ke dalam terus baru dari samping nggak bolong ini, sealnya ini, jadi nanti aman, nah untuk yang kemarin kan pakai sepi ini pakai sepi kayak gini lah, ini pakai drat-dratan, jadi pakai drat, itu harus kita buru dulu biasanya sih langsung aja dibuka, jadi nanti kalau dibuka ya dratnya rusak rusak, ini ada gitu, titik kayak titik ini ya, kayak ada titik sedikit ini, ini harus di buru dulu mas di buru dulu kemungkinan pakai matabor yang ukuran 3 mili lah, 3 mili bisa biasanya sih kalau mobil lain itu ada tiga mas, kayak alphard, itu ada tiga sini ini kalau mobil belu ini cuma ada satu, jadi ini kita buru dulu nanti oke, kita buru dulu kita buru dulu jadi untuk pengeburan ya, ini kita buru dulu, biar drat nyaman jadi kalau nggak si buru nanti ya dratnya rusak jangan buru jangan buru jangan buru jangan lupa sih, sampai matanya oke, aduh ben gtok ini yaa, ini kita buru pakai matabor ukuran 4 mili selamat menikmati oke ya ini udah kita bor ini udah kita bor kita bongkar nah untuk kunci kita pakai bikin sendiri bikin sendiri ini baut ukuran 32 kalau tidak 34 lupa aja 30 30 ini ya kalau udah dibor itu enak enak jadi sekali stok langsung lancar lancar nah biasanya itu lupa ini kalau nggak dibor ya threadnya ini rusak ngancing kalau ngancing ya susah mas harus dibawa-bawa tukang bukit dan ini kan masih belum pernah dilepas ini kita makan jangan diketok ya jadi nggak pakai kunci kayak kayak gini aja biar biar lebih enak bisa dilihat atau percoba enak 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 masih halus bawaan baru kita lepas dulu setelan setelannya enggak usah dikasih stayput enggak usah nanti kita setel ulang harus pas jangan pakai tip-tip ya nggak apa-apa sih tergantung selera nih udah kita lepas setelan pernya jangan lupa ini piston ini nanti kita lepas terakhir ini ya eh ini jadi yang bikin bunyi red steer itu ini seharusnya agak berat sedikit ini kan udah henteng banget jadi posisi teplornya ini udah aus teplornya itu kayak gini ya teman-teman jadi untuk yang mobil sekarang yang mobil terbaru ya tuh busunya kayak gini jadi di tengahnya ini ada karetnya kayak gini yang lama-lama itu yang tipe lama itu biasanya kayak gini ini yang tipe terbaru terbaru sekarang kayak gini ya oke bosku dong ya untuk asnya ini Insya Allah masih bagus jadi kan kemarin ini karena kita oleh sini masih bagus nggak usah kita poles jadi kita bersihin aja masih bagus ya ya bagus ini soalnya oh put kanan kiri sama silnya ini masih rapat jadi air nggak bisa masuk jadi kalau ini biasanya kalau kita bongkar itu kok dikasih lubang ya air masuk pasti berai perkara cakabul ini namanya bos nah jadi untuk semua kalau ada pertanyaan monggo silahkan komentar di bawah nanti kita konsultasikan kepada mekanik kita bintang jaya kaki-kaki yaitu cakabue oke kita lihat dulu oh sama ini busingnya oh masih lama koncok-koncok oke busingnya masih kayak gini seperti ini jadi nggak usah repot-repot harus kita bubur-bubur lama dan kalau yang PNP ada yang lebih gampang pakai yang lebih gampang bagus lagi seharganya murah hahaha harus diputup di bubur pakai oh biasanya sih kalau kita pusingnya kayak gini kan sebagian mobil nggak ada itu baru kita bikinin ya bubur untuk kalau mobil-mobil yang mewah-mewah tapi kadang 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 nggak ada kadang nggak ada itu kita bikinin ya untuk bikin ya teplonnya harus teplon buat rekstir ada nanti kalau nggak ada nanti kalau masuknya teplonnya bikin baljoin kayak gitu ya misalnya nanti jadi bahasanya gimana buljoin apa baljoen hahaha baljoen hahaha baljoen hahaha belum murah hahaha ya itu harganya berapa mas murah atau tergalong la apa mahal murah cukup ya yang mahal itu apa mas jasa jasanya bukan pasang sama setelan apa mas yang mahal itu genginya oke yang mahal itu genginya genginya oke 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 mas eh oke ini kita lepas dulu ya untuk ya kemarin lepasnya ya ini kan ada tekniknya sama tekniknya sama persis sama seperti yang yang kita upload kemarin yaitu yaris sama sama saja tekniknya sama kalau reknya yang model seperti ini ini loh kok kok nah iya coba lihat lho cukuruk 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 terus 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 lho oke oke kita lepas dulu kita lepas di belit bos ya mos hai 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 hai